Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Saya Ahmad Muslim peserta pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 dari SDN Sukaluyikosong 2 Kabupaten Bogor Di video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi Bagi Ki Hajar Dewantara, pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer informasi dari guru ke murid Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan cinta dan penuh keikhlasan Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara juga harus menghargai keunikan dan perbedaan tiap individu Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa yang terpenting dalam pembelajaran di kelas hanya sebatas ketercapaian materi yang dipelajari sesuai dengan komponensi dasar yang telah ditentukan Indikatornya hanya pada hasil belajar siswa sesuai KKM Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid, keadaan lingkungan murid, dan keinginan murid Saya juga hanya menilai murid hanya dari aspek pengetahuan saja, tanpa mempertimbangkan prosesnya Murid hanya sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru Terkadang dalam pembelajaran matematika misalnya, saya langsung memberikan rumus begitu saja tanpa mempertimbangkan pemahaman konsep pada materi tersebut Imbasnya, pada saat diberikan soal evaluasi, banyak murid yang hasil belajarnya dibawa KKM Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan tidak tepat Seharusnya, saya mempertimbangkan aspek lain dalam pembelajaran, bukan hanya sebatas aspek pengetahuan saja Aspek budaya, afektif, sosial, spiritual, dan psikomotor juga harus dipertimbangkan Murid juga perlu diberikan kebebasan dalam belajar, seperti kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi dalam setiap pembelajaran Saya juga mulai menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid saya di kelas Saya juga menadari bahwa seharusnya saya bisa menjadi fasilitator pembelajaran Dan yang terpenting, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Kita harus melaksanakan dengan tulus dan ikhlas sehingga hasilnya akan sesuai yang diharapkan Yang akan segera saya terapkan antara lain, yang pertama, membuat rancangan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai kodrat zaman yaitu pada pembelajaran abad 21 Berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi Juga dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran Yang ketiga, mengubah pola pikir dalam pembelajaran yang terinya menuntut menjadi menuntun Yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih telah menyaksikan video ini Salam Guru Penggerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh